dan Audi belum ada di mobil ternyata 6 Maret 2017 7 Maret 2017 ya bud gua sekarang di tebet gua tadi cuma pengen bikin gimana cara vlognya agak sedikit keren ada timelapse di awalnya dan sekarang udah sore dan balik lagi ke kayak saat 2 jam sebelum ini ya balik lagi ke 2 jam sebelum ini men dammit gue kangen banget vlog sama lensa wide dan kamera berat ini coy gue kangen banget sama flip screen ini kamera yang biasa banget gua pake kamera yang biasa gua pake ini tapi masalahnya adalah ini gak ada flip screennya lu liat screennya gak bisa di flip cuma bisa kayak gini dan gua cuma kangen aja sama kamera ini air dan yang kuangin banget pas yang bikin video gak apa ya pak dia yang kuangin banget sama Casinoistat ya ya di 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 gua penyemok uang dulu li berapa anjir? 27 ribu lagi anjir uang gua ternyata di ini di celana ntar gua langsung ngambil ATM nih kalo gua ngambil ATM gua biasanya lupa banget tau gak tau kadang-kadang naro uang itu ke dalam dompet jadi kayak gua naro uang itu di dalam celana dan pas gua cek di dompet gua kosong dan gua sekarang gak pake gak pake celana jeans terus jadi ya gua gak ada uang untuk bayar uber coy coi ah 2000 ini dikurangnya di ke 2000 banget ya 27 kan berapa? dia pantai kurang 2000 gak? yang ada aja apa lagi ada gak kurang berapa? 22 23 24 25 500 iya udah lah kurang 1500 ya? iya pak sorry nih pak totalnya 27 500 ya? iya nih ini 22 ini semuanya receh kan tapi pak? yaudah yaudah aja udah kurang 1500 ya namanya incident nih makasih banyak ya pak sama-sama pak men itu salah satu uber terbaik di Indonesia ya supir uber terbaik di Indonesia ya supir uber terbaik di Indonesia hancur deh itu tadi supir uber terbaik di Indonesia hancur deh oke nyantai banget orangnya serius tuh ya kayak asik banget orangnya kayak gua mintain kan gua gak ada ribet ya? gak ribet ya? udah tua apa 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 baik kalau apa apa ya kadang-kadang alright sisi duduk gua begini deh tadi gua abis ngambil bareng deh kasih ya dan iya inilah sedikit probanatika di kehidupan abad keberapa di sekarang di? 21 somehow gak tau kenapa males banget ngambil cash kalau ngambil cash gua gak tau kenapa kayak lo ngambil cash udah pernah ngambil cash soalnya kalau lo ngambil cash tuh perasaan kayak duit lo berkurang tau gak lo? tapi kalau lo debit masih kayak ngerti gak sih? lo ngertiin gak? tapi sebenernya debitnya lo lebih faktab di daripada ngambil cash emang tapi ini cashless society tapi kalau cash lo tuh selalu lo tau duit lo berkurang berapa setiap ambil ngerti gak lo? kalau gua ngambil cash banyak cepet abisnya iya tapi kalau lo ngedebit juga sama lo bisa juga gak tau lo pernah gak sih posisi dimana lo gak mau ngeliat ATM lo di isinya tinggal berapa? iya kan? ada gak sih? mental lo tuh kayak males banget tau gak lo? lo buka kayak aku gak mau ngambil ATM gue kayak bener males ngeliat ya lo pernah gak ngeliat? pernah lah anjing awal kerja deg-degan ya? awal kerja deg-degan deg-degan banget gak mau ngeliat isi ATM lo berapa ya? males banget males ya? apa kayak kerbulan oke dan sekarang di awal bulan cuy banyak banget yang kita harus bayar dan oke sekarang gua mau dikit oke petualan balik lagi ke tebet sama Audi mau kurang kenceng nih bang pintu gue ya? ha? pintu gue pintu lo? sama Audi ke tebet dan oke iya gua gak tau harus ngomong apalagi gua sekarang petualan kita cepu banget sekarang disini lo liat kayak gini depan gue gak ada pantai bro hehehe hidup gua hari ini kayak bener-bener zip cepet banget dan sekarang udah malem aja bangun jam 10 mandi sebentar berangkat eh nonton youtube berangkat meeting ngobrol meeting dan sekarang udah sore aja dari Bekasi ke Jakarta dan sekarang udah balik lagi gua ke Bekasi meeting lagi sebenernya bedanya meeting sama ngobrol tuh kalo gak tau somehow orang Indonesia kalo gua ngomongnya kalo gua ngomongnya meeting meeting artinya ngurusin kerjaan ngobrol artinya ngobrol meeting sama aja ngobrol gua gak tau sama somehow di di temen-temen gua kalo gua pengen ngurusin kayak kerjaan gitu gua bilang gua mau meeting atau sesuatu yang serius meeting tapi kalo sesuatu yang bercanda ngobrol i don't know nah iya sekarang gua mau meeting lagi sama Dipo dan sama Audi di Bekasi dan Audi sekarang ofisial di geng Bekasi karena dulu dia tinggal rumahnya di Senayan semenjak dia nikah sama Dea dia sekarang tinggal di Bekasi ya gak di? apa ya? lu orang Bekasi sekarang ya? ini Bekasi gak sih? masih di Jakarta Timur ya? sorry gua belum sampe Bekasi ini masih di Jakarta Timur iya iya jadi gua lagi di mall nggak mall cuy ini cuma mall deket Bekasi ya satu-satunya mall yang ada komplek ini di Pono Kelapa ada mall cuy Pono Kelapa ada mall es krim enak juga cuy oh i want this gua mau ngajar roti dalemnya kayunya krim apa-apaan mbak? cedar cedar ya? anjir men gua kayaknya gak cukup banget satu tadi fuck ini hari gendut ke dunia men gue makin gendut banget hari ini oke gua mau gak berpalam mereka semua Dan gue gak peduli gendut men Tapi Tapi sebenernya gue khawatir sih sebenernya Lo liat ini men Ini untuk pertama kalinya Dalam hidup gue dan dalam Sejarah vlog gue, gue mau nunjukin perut gue dan Gue pengen lo liat semua Gue udah gendut banget sekarang Ya gue worry banget sama kesehatan gue cuy Ini gue gak tau gak kayak bener-bener ada curse Terus yang ada di kepala gue yang bikin gue berat lagi Untuk olahraga, berat lagi untuk hidup sehat Ya gue gak tau kenapa Setiap gue pengen nyoba Hidup sehat Setiap gue pengen nyoba hidup sehat Gak tau kenapa Setiap hari itu kepala gue bener-bener kayak males banget ke gym Eh males banget makan sehat dan Gue selalu ngundur men Gue selalu nyuruh gue besok lagi Besok lagi, besok lagi Dan sekarang udah besok lagi Dan sekarang udah malem lagi Gue tau solusinya Perilis hidup gue yang pertama kali adalah kerjaan gue Yang kedua adalah Hidup sehat Enggak-enggak Yang kedua adalah day lift Enggak Yang kedua adalah vlog Tiga hidup sehat Oke Oke Itu resolusi setiap tahun gue Pengen gue accomplish Yang dimana Selalu susah banget Untuk ngelakuin Tiga-tiga itu Kebiasaan yang jadi masalah adalah Semua Resolusi gue itu Bakal fucked up Karena Bila gue lagi hidup sehat Vlog bisa-bisa berantakan Dan apabila gue lagi Sering banget nge-vlog Kadang-ngu jadi gak hidup sehat Tapi yang jadi masalah adalah sekarang Gue jadi jarang nge-vlog Dan gue gak hidup sehat Karena yang satu ini Ngabisin waktu gue banget Gue punya solusinya sekarang Karena gue juga lagi jarang jalan-jalan Vlog ini Mulai besok Bagaimana vlog journey Hidup sehat gue Gue mau janji sama Gue gak mau janji sama lo semua Gue mau janji sama diri gue sendiri men Gue mau berubah Gak ada pulang malam lagi Walaupun gue pulang malam Tujuh gue harus bangun Dan langsung olahraga Oke kita lihat di vlog besok Dan sekarang udah malam Gue gak mau ngasih batasan Tidur gue Bakal ngelimit semua kerjaan gue Maksudnya kerjaan Vlog atau apapun Gue gak mau ngasih batas tidur gue Tapi gue janji Gue gak mau bakal pulang malam Buat yang sia-sia Dan gue gak bakal tidur Begadang buat yang sia-sia Oke Gue mulai jurnih hidup sehat gue Dari hari ini Ini gue serius banget Kita mulai dari hari ini Dan Ya Gue mau tidur Kita lihat besok Gue bisa gak bangun jam 7 Untuk hari pertama kalinya Besok gue gak tau bisa Atau gak bangun jam 7 Tapi pasti Harus bisa No excuse Gue tadi udah mengeluh Gue udah dapetin solusinya Tinggal Gue belum Tinggal jalanin Sorry banget gue Akhir-akhir ini Seminggu ini Belum gak ada vlog sama sekali Sibuk banget sama kerjaan gue Dan ada beberapa hari yang Gak tau-gak tau mood gue Swing banget Gak ada kebanyakan Tidur pagi Dan lain-lain Jadi Gue bener-bener gak Hari esoknya males Dan jadi jarang vlog Dan Ya gue banyakan excuse gue Di akhir-akhir ini Resolusi gue 2017 No excuse Jadi Kita liat besok Kalo gak Lo semua bisa komen di bawah Dan ncengin gue semua cuy Oke See you again tomorrow As always happiness is your choice And your life bros See ya Oke Besok lo excuse Alright Have a good life Sub indo by broth3rmax